Intro Halo selamat malam pemirsa kembali lagi bersama saya Desya Asnawati dalam acara kesayangan kita di CEO Take a Break Hari ini tentunya kita akan kedatangan tamu dan nasional yang super istimewa dan tentunya akan memberikan kita wawasan yang baru kita langsung saja berkenalan dengan ibu yang cantik ini namanya Ibu Yuli oke Ibu Yuli, Ibu Yuli ini cantik sekali ya, fashionable ya Ibu ah thank you kalau untuk Ibu bergerak dalam bidang apa bu usisnya? saya di Jakarta ini udah kurang lebih 2 tahun lebih ini kita bergerak di dalam bidang interior design dimana kita start produksinya dari awal sampai kita finishing which is sampai terakhir ya installation jadi kita mencoba fokus untuk dimana banyak para-para interior design mungkin mereka outsourcing ya which is mereka mungkin mendapat klien setelah itu mereka produksi mereka diarahkan di tempat yang lain gitu loh dimana kita benar-benar mau fokus basically itu dari proses awal sampai akhir jadi pre and post prosesnya itu semuanya jelas gitu loh berarti Ibu Yuli bergerak di bidang interior ya? iya interior sejauh ini apakah cuma di Jakarta atau sudah? so far kita kita mau fokusnya di Indonesia dulu karena marketnya ini begitu besar di Indonesia jadi kita mau melebar mungkin lebih ke kota-kota yang lain dimana sekarang kita mencakupi tetap Jabodetabek tetap harus itu sudah pasti dari Bandung sampai sekarang dan ke Palembang itu sekarang market yang kita sekarang mencakupi untuk saat ini tapi kalau nggak salah Ibu juga merambat sudah mulai merambat kayak Sydney Australia ya Ibu? kalau Sydney itu saya sudah dari saya sendiri karena lulusan dari Sydney jadi saya sendiri itu udah kurang lebih di Sydney itu 17 tahun jadi dari tahun 2013 saya sendiri pun udah menjadi entrepreneur saya punya bisnis sendiri dan disana saya bisnis property jadi dari bisnis property itu merambat pelan-pelan dimana klien saya itu kebanyakan 50% dari Indonesia sendiri which is mereka itu foreign investor dan selebihnya ya mereka orang yang tinggal disana dan selebihnya juga market saya ada di segmen Chinese market jadi itu bener-bener segmen-segmen yang saat itu dimana property booming mungkin kita bilang 5-8 tahun yang lalu itu begitu booming ya itu basically we have to say we came at the right time oke berarti Ibu tiap harinya ataupun tiap bulannya pasti dijadwalin antara Indonesia dan Sydney ya Ibu? iya saat itu dalam 1 tahun saya tetap jadwalkan sendiri itu sekitar 4 kali dalam 1 tahun minimal setiap 1 quarter trip ke Indonesia itu harus ada dan ada kesulitan gak Bu untuk menghandle 2 negara sekaligus? ada itu rada sedikit drain sedikit capek juga ya karena disana kita sibuk disini ketika saya pulang disini 2-3 minggu ya semuanya kita schedule nya semua untuk meeting untuk klien nah disana lah tapi itu suatu berkah menurut saya dari saya back and forth back and forth for the past couple of years itu itulah membuahkan hasil dimana saya pikir kenapa tidak saya coba sesuatu yang yang dimana ada base nya disini daripada saya bolak balik bolak balik mulut kan dan saya pikirkan mungkin ya coba saya pikirkan ya itu kan butuh waktu tapi saat itu dengan timing yang tepat akhirnya saya partneran disini oke super sibuk sekali ya Bu ya iya tentunya harus menghandle 2 negara sekaligus betul berbicara mengenai bidang ibu nih aku lihat ibu itu sangat sibuk ya bahkan 2-3 minggu balik ke Indonesia juga semuanya meeting nah kalau untuk menghabiskan waktu sehari-hari mitang ini ibu kira-kira sukanya apa mitang saya orangnya simple ya saya terus terang i just need a coffee i just need to sit down palingan sama beberapa colleagues yang kurang lebih saya dekatnya dimana sometimes you need a mitang dimana you just you know talk gitu loh tapi ada juga satu community yang dimana kita bisa sit down kita bisa brainstorming oh what should we do what should we do gitu loh nah itu masing-masing ya kita kan tiap grup itu ada beda-beda gitu loh jadi tergantung saat dimana grup yang ini lagi free yah kita penggi gitu loh berarti mitangnya pun masih berbicara soal apa ya planning ke depan planning ke depan biasanya tuh temen-temen sendiri juga yang evident kita come up with the concept let's do this let's do that ibu sudah berkeluar ya iya oke nah untuk membagi waktunya seperti apa tuh bu kan pekerjaan juga sibuk untuk membagi waktu bersama-waktu seperti apa yah itu susah ya terus terang itu bener-bener it's very hard gitu loh when you have a career you're a career woman untuk bagi waktu you only need time dan bagi waktu untuk untuk anak especially gitu loh anak yang membutuhkan perhatian begitu banyak saya rasa dan pekerjaan yang begitu demanding yang dimana saya face to face ya ini lebih kayak kita person to person itu very demanding jadi in the morning biasanya aku push catch up catch up atau meeting semuanya atau saya ke production ke workshop atau saya ke proyek biasa in the morning schedule saya and then until afternoon nanti sekitar jam 2 lebih itu sudah saya sisihkan untuk saya sendiri jemput anak oke itu pasti tapi setelah itu saya pulangkan ke rumah dan setelah itu kalau saya ada meeting saya tetap sambung jadi makanya antara jam 2 sampai jam 2.45 itu saya kosong tangkus untuk anak saya tapi anaknya apakah pernah protes? oh pasti mami sibuk banget sih gitu pasti mami lebih pentingin kerjaan daripada aku gitu apakah pernah kayak gitu? itu pasti ada ya namanya anak kecil cuman ya sometimes it's just a human nature kita harus they have to understand kids need to understand too maminya ya memang have a job to do ya have to work jadi anak pun dibuat otomatis untuk mengerti tapi ketika ada waktu untuk untuk spend time sama si kecil ya kita fokus spend time sama si kecil I'll try to cook saya tetap tetap coba masak saya coba ya tetap pokoknya weekdays itu anak saya kalau bisa semuanya makan di rumah no MSG no anything jadi semuanya bersih jadi semuanya bersih yes itu kalau saya tapi kalau unfortunately there's one or two days yang kita sendiri juga you know kita bener-bener gak bisa unfortunately ya dari 1-2 hari mungkin bisa bisa off gitu loh untuk anaknya pasti kan ibu kan pasti meluangkan waktu di jam 2 sampai jam 3 jam 3 itu max ya itu kan untuk hari-harinya kalau untuk liburannya sendiri biasanya liburan tetap kalau liburan ya last few years itu kan kita banyakan di Sydney antara kita pulang Indonesia atau kita overseas street itu pasti saya sih kalau udah waktunya anak untuk holiday holiday tetap holiday gitu loh jadi let the kids to enjoy as well gitu loh jadi jangan cuma kita kita sibuk-sibuk-sibuk waktu berlalu terus time goes by ya time flies kita gak sadar anak kita sendiri udah 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 besar gitu loh jadi ini ini momen-momen yang juga saya sendiri gak mau lewatkan saya mau juga saya bagian dari kehidupan proses-proses dari stage-stage nya jadi saya bisa ikutin dan saya bagian dari itu dari dia selalunya gitu loh despite that we have to you know the job that is very demanding ya despite that we we still need to be able to catch up with those things gitu tapi anaknya apakah mengikuti jejak ibu ini? sudah terlihatkah bakat-bakatnya atau peminatnya kemana? so far the way how dia berpikir itu lumayan keliatan sebagai dia sebagai entrepreneur tapi as i said you know it's very early stage ya kita itu masih terlalu awal untuk bicara kalau dia akan bagaimana dan bagaimana karena they might change gitu loh kids might change gitu loh in the next few years mereka mungkin bisa berubah pikiran mereka cara fikirnya dan pergaulan dan komunitas itu kan semua menjadi bagian faktor perkembangan anak ya jadi menurut saya untuk at this stage ya lumayan otaknya lumayan kalau saya lihat dari tingkah lakunya the way how he think lumayan quite a business businessman person tapi apa ibu ada kasih ketentuan sendiri? kamu nanti besar jadi ini ya anak? enggak sih enggak at the moment dia juga suka menggambar dia join ya ini yang saya lagi proses juga mau masukkan dia di ini ya join di salah satu yang saya di refer dan katanya bagus dan saya lagi menunggu posisi ini ya jika ada available ya anak saya oke jadi enggak ada ketentuan sendiri dari ibunya enggak oke jadi bener-bener terserah anaknya saya akan dukung apapun yang baik dan yang dia enjoy at the moment ya oke oke wah super sibuk sekali ya ibu Yulianti dan bahkan di samping kesibukan ibu tetap harus menyisikan waktu untuk anak-anaknya bahkan juga untuk mendidik anaknya dan tidak ingin melihatkan satu momen pun lah bersama anak dan keluarga tentunya oke kita sudah menyisaikan satu sesi supaya kita tahu tentang keseharian dari ibu Yulianti jangan kemana-mana tetap saksikan see you take a break selamat menikmati